Saya lihat di YouTube, pakai bajak Kronos ini rasa mudah dan membahagiakan seperti anak-anak naik kuda-kudaan. Kas kombi itu kan lumpurnya dalam, ini kan bisa jalan. Kalau Kronos sekali jalan, sudah bisa jadi. Semakin mempercepat efisien kerja. Traktor Kronos itu traktornya ergonomis untuk petani, apalagi pemula seperti saya. Tempat saya ini untuk yang mengerjakan lahan itu hanya pakai bajak itu saja, terus kurang maksimal mas. Jadi untuk pengaduan tanahnya kurang lembut ya. Kalau saya lihat itu, ini adalah solusi yang bagus untuk pengolahan lahan. Selama ini kan kesulitan harus dibajak dulu menggunakan singkal itu untuk memalik, baru dirata menggunakan garu, baru bisa tanam. Untuk ini pakai Kronos sekali jalan sudah selesai. Yang jelas Kronos lebih mudah, apalagi saya sebagai pembajak pemula sudah pakai bajak-bajak yang lain itu terasa berat. Traktor Kronos lebih lima tenaga karena ada dudukannya itu dari joki, makin tua usia saya sudah 55 tahun lebih, Meringankan tenaga saya untuk pesawat. Nah produk baru dan ada inovasi baru, ada tempat duduknya juga, membantu meringankan beban kita tidak lelah ya. Karena kita kalau yang manual-manual biasa kan kita terus selalu jalan kaki ya. Ini mungkin ada ya sedikit yang pas kita berat harus jalan, tapi kan tidak selalu jalan ya. Yang menarik itu saya kan sudah tua, nah ini kan bisa sambil duduk biar nggak capek, sekejarnya. Kalau ada korsi ya ini meringankan operator. Sudah dikuasai oleh pemula pembajak dan bisa duduk tadi dan kelihatannya membajak dengan kors, kok enjoy sekali. Tempat duduknya ada meringankan tenaga saya dalam mengulang tanah pertanian. Kalau untuk pengoperasinya itu ringan, pada dasarnya sih bagus ya untuk pengolahan lahan ini. Baru dua kali kita jalankan, itu tanah sudah terasa lumernya halus ada gitu. Untuk lahan berair menurut saya cocok. Lebih cepat lagi untuk kaitannya dengan pengolahan ini sehingga lebih efesien. Manfaatnya ya sudah saya bisa mudah menggambil garam. Kawak saya dan gun saya bisa membahagiakan saya untuk hobi pembajak itu. Kelihatannya tak promes seperti bekerja tapi sambil bermain. Kalau kita sudah bisa motar, kita sudah mengoperasikan, baik-baik saja. Itu apa yang dihutup nyamannya. Kronos ini kan lebih cepat berbandingannya. Kalau laki single itu kan cuma dua heitar, kalau ini bisa tiga heitar. Kalau traktor single kan pengerjaan harus dua kali garu ya. Nah garupun itu kan mungkin untuk kelembutan tanah kan nggak bisa maksimal ya. Nah kalau untuk kronos rotary ini bisa langsung sudah lembut. Nanti baru keduanya itu bisa kita langsung pakai di belakangnya papan atau garu. Itu sudah halus mas, sudah rata gitu. Sebelah medan ini mudah sekali ini. Biasanya pakai sepatu saya lalu di sawah itu kadang-kadang sepatu saya carry. Kalau ini nanti kronos bisa naik, aman. Lebih tepat karena satu duduk, pengendalian roda putar juga lebih aman. Cukup enak lah. Walaupun saya seorang pemula, satu jam mencoba saya bisa berkeliling kampung dengan sendirinya tanpa bantuan mekaniknya. Manfaat dari kronos itu kita bisa mempermudah pekerjaan lahan ya. Selain mudah, simple dan juga kehandalannya untuk mesin. Kronos selalu maju. Kronos selalu hebat. Kronos bagus. Kronos mantap. Kronos hebat. Kronos hebat, mantap sekali. Kronos. Yeaah Terima kasih.